Tiba-tiba mereka IP-nya 2, gue 1 sendiri. Pertanyaan kita nongkrong banget kenapa gue blokon sendiri ya? Enggak, itu orang cerdas. Siapa tuh? Elu. Masa? Nah gitu, kalau IP-nya 1, lu cerdas kenapa? Ada diferensiasi dengan yang lain. Jangan gitu. Masa diferensiasi nilainya lebih jeblok? Like, comment, subscribe, dan share. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat Bang Miing, balik lagi nih. Di Bang Miing punya cerita. Jujur aja. Bertamu-tamu yang sudah saya ketemu aja ngobrol. Saya ini paling deg-degan hari ini. Kalau dari sisi usia sih jauh di bawah saya. Saya ngelawak di SD dia ketika dia perpisahan. Bayangin loh. Begitu lagi top markotop, dia baru lulus SD. Sekarang gue mesti, bos. Wah. Panji Pragiwo dan sulit membacanya kesana. Bang, ini gimana disebut bos itu gimana sih? Kalau nggak ada Bang Miing, gue nggak akan jadi pelawak. Aneh-aneh aja. Pragiwaksono, Bang. Pragiwaksono. Orangnya keren. Dia adalah seorang penyiar radio. Sama dengan saya. Dia penyanyi rap. Tidak sama. Saya tidak bisa menyanyi. Satu kalah. Kemudian dia pemain film. Gue pernah main film juga, Pak Gita. Sama. Kemudian dia penulis komik dan ilustrasi komik. Dia menang. Gue nggak punya skill itu. Kemudian dia stand-up komedi. Kita rombongan. Sama aja, Bang. Bikin orang ketawa juga. Tapi kalau Panji kan nyalinya sendiri. Gila. Satu jam setengah, dua jam sendirian. Kalau kita kalau nggak ada unang sama Didi. Nggak ilang. Waduh. Metiga aja belum tentu lucu, guys. Sendiri juga sering nggak lucu, guys. Langsung keringat dingin di ruangan ber-AC, guys. Kering. Sebelum naik panggung ditanya. Mau bawa air ke atas panggung? Tidak usah. Tidak usah. Di atas panggung nggak lucu air mana. Kering unang itu. Kenapa ya kalau kita nggak lucu? Nervous. Air hilang di sini, keluar di sini. Betul. Masih gitu ya. Betul. Jadi gini. Ini Panji ini. Jujur aja. Sebagai anak muda saya kagumi. Kenapa? Seusia Anda. Saya waktu seusia Anda. Tidak secernas Anda. Tidak sepopuler Anda. Tidak sehebat Anda. Jadi. Kita cuman karena kalau ibalat arisan. Kita kekocok duluan. Nggak tahu siapa yang ngocok. Gitu ya. Iya. Tuhan yang ngocok. Betul. Kita kekocok duluan. Jadi jangan kaget. Kalau matahari terbit di Papua itu. Jam 6 pagi. Lalu di Jakarta masih jam 4. Kamu bergeja Jakarta terlambat. Memang itu ada siklusnya. Itu dia. Ada aturan. Karena kalau udah makin tua tuh. Makin nilai-nilai luhur yang dibahas ya. Dan ngeselin. Gila ya Bang. Ini idola gue justru. Karena orang tua itu. Sudah tidak punya apa-apa lagi. Kecuali masa lalu. Oh ya. Gitu loh bro. Nah. Tidak ada yang bisa kita berikan. Punya. Legacy. Warisah. Ada ya. Apa artinya bahwa. Kita hampir cerita pada anak. Pada itu. Hanya bentuk nasihat. Ayah ngomong dulu. Kenapa sih? Mana tahu. Ayah besok tidak ada lagi. Dia lagi teman ngobrol kamu. Karena. Ya kan hati-hati loh. Ini ayah. Posisinya udah bukan isa. Udah subuh. Ya 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 ya. Sunat pajarnya udah lewat. Jangan-jangan udah suruh. Bentar lagi mata halnya terlebih tangi. Ya ya ya. Jadi. Kalau persoalan umur. Itu cuma bilangan angka. Tapi sejauh mana. Perjalanan umur itu kita isi. Nah sekarang. Saya walaupun saya lebih dulu. Saya lebih tua. Dari Panji. Tapi saya perlu belajar sama dia. Begitu. Begitu saya masuk di building ini. Begitu. Populer dulu. Tapi tidak pernah berkantor. Di tulisannya Bu Wilding. Jumlah. Iya tapi Bu Wilding juga. Kalau ini tua banget ya. Gede-ge-ge-tua banget. Pas masuk berasa presiden masih Soeharto lah disini. Tua banget ya. Live-nya aja tua banget tuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Masih bersantuk. Iya lumayan lah. Saya dengar dari teman-teman. Saya mau beli tiket untuk di Senayan itu. Di Istora. Itu udah habis. Ya sebenarnya habis baru periode pertama. Karena ada beberapa periode. Masih ada periode harga normal. Dan sekarang ketutup pula dengan Covid ya. Betul pandemi. Pasti ada izin gak dikasih dong kramen kayak gitu. Justru izin dapat. Sudah berapa ribu yang berjual? 6.400an. 6.400an ya. Dari 7.500. Subscribenya berapa ya? Subscribenya. Gak ada yang subscribe tuh mereka semua. Bukan subscriber saya mereka. Pembeli tiket saya. Tapi karena kondisi. Sebenarnya izin dapat Bang. Untuk manggung di Istora tanggal 20 Desember itu izin dapat. Tapi salah satu syaratnya suruh dua kali show. Ya gak apa-apa setengah-setengah gitu. Cuman salah satu yang memberatkan tuh. Tidak diperkenankan untuk ada makanan dan minuman. Dan penonton gak boleh makanan dan minuman. Katanya gue kalau misalnya mereka datang dari siang sampai malam. Gak makan gak minum. Gue malah nyiksa penonton. Ya udah experience-nya jelek. Gak enak. Daripada gue paksain. Udah-udah gue undur aja gitu. Oh gitu. Oke. Kita lihat normalnya ya. Iya. Sobat Mamein tadi saya bilang penyiar, penyanyi rap aktor, komedian. Dan saya bangga. Saya baru kali ini denger seorang stand-up komedi. Seorang komik yang mau menyebut dirinya pelawak. Betul ya? Iya. Karena dulu itu ada juga yang kerjanya ngelawak tapi gak bisa dulu pelawak. Iya. Oh iya? Ada. Masih sudah sebut disini. Ini kan ruang publik. Sebut dong. Biar viral. Biar viral. Ayo. Nah. DER! Keluar namanya nih. Set. Set. Enggak keluar. Gi, dari sekian banyak profesi. Ya saya bilang your life is art gitu. Iya betul. Dan tapi kebetulan relate. Memang pendidikannya ternyata ITB seni rupa. Betul. Oh bukan main. Saya pernah juga belajar. Kalau bahasa anak sekarang bukan kuliah kali ya. Di interior design. Paling jelek gue tuh gambar bentuk. Oh paling jeleknya. Ya prihendnya. Karena dulunya drafter. Oh iya iya iya. Jadi struktur. Iya betul. Nah itu bedanya gitu. Iya iya iya. Maka untuk itu lebih baik tidak lah menggambar gitu. Kadang-kadang gambar guru kita jari-jari nya teko gitu. Jadi masalah kan. Iya iya. Ini pak guru. Oh teko kan. Gak apa toh. Bisa aja cuma segitu. Segitu gitu. Ya udah. Gap apa. Anda ingin disebut apa sih. Mendeskripsikan dirimu dari sekian talenta ya. Yang semuanya jadi profesi tentu. Saya sih kemana-mana bilangnya pelawak. Oh. Malah kalau saya diundang ke. Kan saya sering diundang untuk berbicara. Kadang-kadang ngomongin soal dunia kreatif. Ngomongin soal perusaha. Ngomongin soal bisnis. Selalu dibuka dengan. Duh mohon maaf nih Bapak-Ibu. Saya juga bingung kenapa saya yang pelawak kayak gini diundang di depan orang. Karena mereka orang-orang pintar semua. Jadi saya selalu bilang. Gue selalu bilang bahwa gue tuh adalah pelawak gitu. Di antara semua profesi yang paling sering gue bawa tuh adalah gue adalah pelawak. Jujur aja gini. Saya kan pelawak di masa lalu. Pelawak itu kita ngalamin loh. Nih ingin ngalamin bagaimana. Bukan perih sebetulnya. Oh segitunya orang memperlakukan kita. Mungkin karena akrab. Mungkin karena pelawak itu deket dengan masyarakat. Sehingga penyebutan pun tidak melihat lagi jenjang usia. Kalau Panji. Yang intlek. Yang berpendidikan. Pendidikan. Kemudian profesi gengsi bagi kalangan. Kalau milenial ada stand up komedi itu. Anak sekarang kan mana tau pelawak. Taunya stand up. Begitu. Kalau pelawak apa itu? Saya ikut bangga. Karena Panji mengakui itu. Nah tapi di sisi lain gitu. Dulu coba kalau kita. Pelawak itu dianggapnya kasta terendah dalam dunia keseni. Iya. Jangankan di Indonesia. Di luar negeri pun dianggapnya seperti itu sebenarnya. Jadi pelawak seceras apapun. Itu clown gitu. Jadi kayak badut gitu. Kita setua ini. Udah punya anak. Anak kita lebih gede dari dia. Anak kecil. Ming. Gue bilang kalau gak ada bapak juga gimang juga loh. Itu yang dipanggil tuh bukan. Kayaknya bukan ke nama bang. Lebih ke brand. Brand. Ming adalah brand ya. Memang. Ternyata kan yang dengerin itu. Bah ilah tuh bocah. Iya bener. Agak gak pantas ya. Gak pantas. Yang saya bilang tadi. Ming. Memang saya hampir 40 tahun dipanggilnya Ming. Tapi ada untungnya ketika jadi anggota DPR mampir tuh. Oh iya. DPR. Jadinya dikenal ya. Iya. Jadi dipanggilnya Pak Deddy. Karena pakai lencana. Tapi begitu pensiun. Orang-orang panggil Ming lagi aja. Iya. Enaknya dipanggilnya Bang Ming atau Pak Deddy. Kenapa? Atau Bang Ming. Saya dipanggilnya suami yang baik aja. Saya juga. Suami yang setia. Oke. Jadi. Kapan pertama kali menyadari ya. Bahwa punya multi talenta itu. Artinya. Apakah ketika. Palingnya Panji kan pernah ngaku ke saya. Bahwa Bang Gito ngelawak pada saat Panji. Profesan SD. Teriguna. Samarama. Bima. Nah. Kapan menyadari. Apakah ketika kuliah. Memang kamu seni. Sebenarnya kan waktu kuliah di jahil kali ya. Iya. Dari SMP bahkan. Bahkan ya. Kelihatan ya. Mulutnya gak diobras. Emang ini tidak bisa diatur. Semua sumber masalah. Dari zaman gue sekolah mulut gue jadi sumber masalah. Tapi beli rumah dari sini. Iya benar. Beli mobil dari sini. Nyunat anak dari sini. Bini mau mas itu juga dari sini kan. Dari sini. Betul. Betul sekali. Ini kapan sih menyadari bahwa Pak Anji tuh punya multi talenta. Oh gue bisa ini. Pertama kan jadi ilustrator komik kan. Itu butuh keahlian. Butuh skill untuk menggambar. Melukis. mendeskripsikan dalam bentuk gambar. Itu. Apakah ketika masih kuliah. Ingin menjadi seorang entertainer. Semuanya penghibur. Apapun julukannya gitu. Boleh kapan? Sebenarnya kalau dipikir-pikir. Ditarik ke belakang. Yang konsisten itu bukan penghiburnya. Tapi lebih kepada storytellernya ternyata. Jadi waktu gue kelas 3 SD. Gue udah bikin komik. Komik itu tuh. Jadi buku tulis nih. Tahu kan buku tulis. Sidu gitu kan. Halaman tengahnya tuh gue cabut. 1, 2, 3, 4, 5. Gue jegrek. Gue gambar disitu. Dikeliling-kelilingin tuh komik. Dari SD, SMP. Sampai copy body-nya juga. Apa ceritanya juga? Iya semuanya. Terus pake ball pen. Digambar segala macem. Cuma anak-anak bacanya ketawa. Dikelilingin. Umur segini itu ceritanya apa? Jorok atau apa? Belum. Yang SMA jorok. Waktu SD. Gue masih ingat. SMA 6 ya? SMA. SMA Gonzaga. Oh Gonzaga. SD-nya SD Triguna. Di SD Triguna itu. Komiknya tuh tentang. Namanya Captain Carrot. Jadi pahlawan super. Tapi ada tomat. Telur. Kentang. Quartal pemimpinnya. Original tuh? Gak. Kayaknya sih original. Gue gak ngeliat dari yang lain. Karena waktu itu pelajaran. Penjas itu kan ada yang praktek. Olahraga. Ada yang tentang kesehatan. Penjas case itu dia. Jadi gue tau tentang vitamin. Tau tentang musuhnya influenza. Gitu. Diare tuh musuhnya monster-monster gitu. Itu SD. SMP gue mulai suka tampil. Tapi waktu itu tampilnya nge-rap. Jadi gue naik meja nge-rap dan segala macem. Waktu itu yang meledak Iwake. Oke. Topi dimiringin. Topi dimiringin. Terus udah gitu SMA gue mulai seneng ngelawak. Seneng melucu. Naik maju ke depan sekelas. Terus pura-pura jadi guru ini. Terus aja jadi keinginan untuk. Waktu gue kuliah. Waktu di Seniru Pai Tebe. Itu gue seneng ngedongeng. Jadi kalau misalnya pelajaran kosong nih. Misalnya kita lagi nongkernya di warung. Depan mahasiswa lagi gitu. Depan mahasiswa lagi. Oh iya. Di warung Roti Bakar. Terus gak ada apa-apa. Terus ada yang cerita. Eh Jiji. Cerita dong asal-masal tempat sampah. Terus gue ngarang. Suatu hari. Ketika Indonesia digunyul. Wah gitu terus aja sejam. Ntar kalau ada pelajaran kosong lagi. Itu majinatif aja gitu. Iya ngarang aja. Nah nama tokohnya tuh gue ambil dari temen-temen gue disini. Suatu hari ada seorang raja yang bernama Zemi Ing. Wah ketawa dia sih. Ini ketawa gitu. Seterusnya kalau misalnya pelajaran kosong lagi. Jiji cerita dong asal-masal bakiak. Gue ngarang asal-masal bakiak. Nah pada zaman itu gue bingung. Gue ini pintar ngomong. Kuat ngomong lama. Bisa bikin orang ketawa. Kerjaan buat gue ini apa. Tapi gak langsung nge-register. Karena waktu itu pada zamannya. Untuk ngelawak itu gue butuh nyari dua orang lagi. Untuk mau diajak ngelawak. Minimalnya. Iya pada zaman itu. Dan mencari dua orang yang kayak gue tuh gak gampang. Yang maksudnya normal-normal kan. Iya mereka wajar-wajar aja manusia biasa gitu. Gue aneh sendiri gitu. Dan sampai akhirnya gue ngeliat itu. Terus harus gue akuin. Gue ngeliatnya dalam bentuk DVD bajakan. Robin Williams live in Broadway. Itu pertama kali gue ngeliat. Oh gue harusnya jadi kayak gini. Cuman gak ada yang ngelakuin saat itu. Jadi gue pikir. Kalau gue pintar ngomong. Kuat ngomong lama disini ke orang ketawa. Gue siaran radio. Ngelamarlah gue ke radio. Pertama radio mana? Hard Rock FM Bandung. Sampai selesai di Hard Rock FM. Oh sambil kuliah? Iya sambil kuliah. Hard Rock FM Bandung. Ketika kelar. Nerusin disitu. Kemudian pindah ke Hard Rock FM Jakarta. Sampai selesai di Hard Rock FM Jakarta. Gitu ya. Terus memutuskan bahwa. Itu kan paling gak. Taruh lah. Kalau kita secara. Apa namanya. Secara klasik ya. Secara orang-orang yang konservatif di Indonesia. Orang Jawa terutama gitu ya. Orang Sunda terutama. Kan inginnya anak sekolah itu lu jadi PNS atau something. Seperti itulah. Kerja dong. Pasti. Dan lu kan. Seni rupa. Paling gak menjadi pelukis. Seseniman semerdek kemerdekanya di pelukis. Betul sekali. Kayak Kang Sambibo. Sambibo kan seni rupa. Betul. Atau siapa namanya di Bandung itu yang pelukis. Panario. Panario. Selasar Sunario. Panario. Itu kan juga sama. Bahkan Pasri Hadi juga kan dosen kan. Guru besar. Tisna Sanjaya juga. Tisna Kang Tisna. Nah itu pilihannya memang ingin seperti manusia merdeka as seniman. Atau artis disebut saja. Atau spesifik. Misalnya komedian penghibur langsung kayak gini. Sejujurnya waktu gue masuk seni rupa pun. Dalam rangka pengen masuk DKV. Desain grafis. Desain komunikasi visual. Untuk jadi komikus. Bukan komika ya. Bukan seram komedian. Bukan pelawak. Pengen jadi komikus. Tapi waktu gue masuk. Untuk bisa masuk DKV nilainya harus bagus. Sementara gue berantakan nilainya. Gue IP. IP semester pertama gue. Satu koma kalau gak salah. Oh iya? Iya gue kaget. Gue nongkrong sama temen-temen nih. Ini temen-temen main bareng. Tiba-tiba mereka IP-nya dua. Gue satu sendiri. Perasaan kita nongkrong banget. Kenapa gue bloon sendiri ya? Enggak itu orang cerdas. Siapa tuh? Elu. Masa? Nah gitu. Kalau IP-nya satu lu cerdas kenapa? Ada diferensiasi dengan yang lain. Jangan gitu. Masa diferensiasi nilainya lebih jeblok. Karena gue kesel gitu. Perasaan kita main bareng dah. Kenapa nilai gue jelek sendiri? Akhirnya gue sadar. Oh ternyata gue banyak ke musuh gue berbagi. Tapi akhirnya gue gak dapet studio yang gue cari. Studio desain komunikasi visual. Kenapa gak masuk IKJ? Waktu itu gue pengen banget masuk ITB. Karena gue pengen keluar Jakarta sebenernya. Gue pengen. Atau gengsinya karena anak ITB gitu. Enggak juga. Enggak juga sih. Waktu-waktu masuk ITB kan tidak ada orientasi untuk setelah itu kerjaannya apa kan? Enggak sama sekali. Belum. Belum. Salah satunya adalah gue punya senior. Anak Gonzaga yang masuk ITB. Jadi gue inget. Senderupa tuh pilihan? Pilihan apa? Passion. Iya. Pilihan sendiri. Jadi waktu itu di Gonzaga kalau kita terlambat. Gerbang udah keburu ditutup. Jadi kita makan di luar. Gue makan sama anak-anak yang terut-terut lain. Salah satunya ada David Tarigan. Dia cerita soal seni rupa. Gue tertarik dengan cerita dia. Akhirnya gue pengen masuk ke sana. Itu ceritanya. Gitu ya? Terus sekarang ini kan termasuk saya, Ji. Bahwa mungkin saya terlambat wawasannya enggak nyampe banget. Atau informasinya kurang update. Bahwa Panji ternyata punya latar belakang seni rupa. Kan enggak tahu. Terus. Apalagi pernah jadi ilustrator. Ilustrator ya. Ilustrator film pernah enggak? Enggak sih. Belum kan kalau nonton film ada poster-poster. Betul. Enggak nyampe ke situ. Enggak nyampe. Atau mungkin di kantor pos kalau lebaran ada kartu poster. Tapi dulu waktu kecil gue pernah gambar kartu pos. Niatnya mau gue jual ke keluarga. Tidak ada yang beli. Memang keluarga enggak mendukung sama hobi gue. Enggak ngerti itu. Tapi gue enggak. Kalau bicara seni sih tidak ada. Bukan potongan. Tidak ada pemisahan antara seni bertutur dengan seni rupa. Itu seni-seni juga. Karena itu memang naluri berkesenian. Betul. Cuma maksud saya. Maksud saya gitu. Kalau misalnya Panji dulu anak IK aja enak teater. Terus jadi komika. Itu kan masih ada relit. Lebih nyamung. Betul. Ketimbang seni rupa. Betul. Itu yang gue persoalkan. Kenapa jadi bisa kesih. Jadi kelawak. Sebenarnya kampus FSRDTB itu adalah kampus yang semangat tampilnya tinggi. Lebih tepatnya itu. Semua orang bebas ngapain aja bikin apapun. Bebas. Enggak ada halangan. Enggak ada yang aneh di kampus itu. Jadi Panji dapat ruang dong disitu. Memberi kepercayaan diri untuk ngelakuin apapun. Untuk mencoba apapun. Nah anak-anak pada zaman itu udah sering ngomong soal si Panji lagi ditangkep. Lagi ditangkep. Semua orang pada nonton gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi nongkrong. Gue tiba-tiba ngelawak. Yang lain itu tiba-tiba. Kita grup terus bentuknya jadi kayak nonton. Jadi dari dulu udah kayak gitu. Terus udah gitu cita-cita untuk jadi stand-up komedian ada di kepala. Tapi gak pernah gue lakuin. Malah gue berkaranya duluan bikin album rap. Tapi sambil nge-rap, sambil ngerasa ini format gak lengkap. Karena gue gak gitu bisa ngelawak disini. Padahal waktu zaman itu antar lagu gue ngelawak mulu. Akhirnya sekali-sekali gue coba. Ah coba ngelawak ah ngelempar satu job. Eh kena. Bulan depan gue coba 15 menit. Eh kena. Bulan depan 30 menit. Eh kena. Udah keterusin. Jujur secara teori. Melawak itu kan gak mudah. Sama stand-up juga gak mudah. Kalau ada orang ketawa kita tanya kenapa. Karena lucu. Sebetulnya gak ilmiah banget jawabannya. Jawabannya adalah karena ngerti. Ngerti. Tadi gue ngajar publik speaking. Gue mengutip Bambi. Karena dia ngerti. Kenapa dia ngerti? Karena pernah melihat. Pernah mendengar. Pernah merasakan. Bahkan pernah melakukan. Jadi peristiwa empirik yang kita refleksikan gitu ya. Sekarang gini. Itu yang keluar dari mulut itu. Panji itu. Kan otomatis secara teori bahwa dia memang. Yang keluar dari mulut itu sangat tergantung apa yang isi masuk ke sini. Kepala kan. Jadi sangat tergantung latar belakang orang dong. Nah itu. Panji menjadi seorang stand-up komedi yang begitu cerdas. Lihat di Youtube-Youtube itu dasar. Gue gak secerdas itu loh. Dan kamu tuh punya kebebasan yang sangat-sangat bukan lain. Ngomong anjing, ngomong apa gitu. Terus itu cuek aja gitu. Bener. Itu dasar. Punya keberanian. Dan orang dipanggil gitu ya. Sekarang ya. Dengan redala-redala anjai itu. Yang kasihan kan anjing sekarang. Terus. Saya panggilannya apa. Masa saya tidak bisa dipanggil orang. Itu naluriah. Artinya bahwa itu bakat alami terasa dalam diri kita. Atau memang karena memang berpendidikan. Sehingga logic thinking-nya. Cara berpikirnya memang menjadi banyak referensi yang masuk. Bacaannya, pergaulan. Yang mana yang paling besar? Dua-duanya gue rasa. Jadi faktor pengalaman hidup ngebantu. Wawasan ngebantu. Faktor bahwa otak ini emang selalu dilatih. Dan distimulasi juga. Dan yang banyak orang gak tau. Sampai dengan hari ini gue masih belajar komedi. Gue masih baca buku komedi. Masih ketemu sama orang untuk diskusi soal komedi. Jadi belajarnya gak berhenti. Otaknya distimulasi terus. Dan pengalaman hidupnya luasnya kombinasi itu. Sobat Bang Ming, baru kali ini saya ngobrol wawancara seorang tokoh muda yang saya sendiri sulit menciptakan pertanyaan. Dan kalau ditanya dia pun mungkin saya sesulit untuk mendikan jawaban. Sesulit kalau kita tanyakan uang jiwa seraya ada di mana? Kita balik lagi. Oke Sobat Bang Ming kita lanjut ya sama orang hebat ini. Anji ini adalah salah satu pelopor dari stand up comedy. Panggilan stand up comedy adalah komik. Dan karena saya pelawak, saya dipanggil komik. Dan saya lebih suka dipanggil novel karena halamannya lebih tebal. Daripada komik. Nangkep juga gue. Gue lagi nunggu ini karena ketemu langsung tuh barusan tuh. Bener tuh? Teorinya bener gak itu? Bener dong. Bener dong. Gak mungkin salah. Idola mah gak mungkin salah. Berarti boleh open mic dong. Iya dong. Bang Ming. Iya lah. Ini Bang Ming kalau misalkan tiba-tiba bilang ah gue mau stand up. Ilang job gue langsung kelar langsung. Lenyap. Pernah disuruh open mic. Terus dibahas sama temen-temen itu junior temen-temennya Pak Anji. Saya gak mau nyebut namanya itu. Bang Ming udah berapa kali open mic. Enggak saya baru denger open mic. Eh disini aja bilang. Kalau di rumah saya open buat itu. Masak istirahat saya makin roti. Masak ya bener. Open mic. Oh iya. Tapi pertama kali juga udah bagus kok. Oh iya alhamdulillah. Agak hebat. Siapa tuh yang gitu? Anda tengok ceritain. Sebut. Siapa Anda berani-berani Anda? Kelakuannya kayak paling bener aja kepada Bang Ming. Idol kita. Dan kebetulan Anda Abdel. Oh dan Cing Abdel. Abdel marah. Iya. Bener-bener. Bagus Cing Abdel. Bagus. Anda harus. Anda berhutang budi Cing Abdel. Tahu Bang Ming. Dan yang ngeberip saya itu taunya saya anggota DPR. Lebih suka. Gak tau. Gak tau dong. Gak. Gak tau. Gak tau. Iya. Oh ini pelawak juga dulunya. Gitu. Oh bener banget. Mungkin gue belum sempat cerita ya. Atau mungkin yang noter. Gitu tuh 14 tahun gak muncul di TV. Jadi bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi. Kalau saya gak jadi narasumber kayak Pak Anji gitu. Ke kampus gitu. Entah itu jadi moderator atau jadi narasumber. Itu kalau kasian ini yang ngomong gitu. Yang kenal cuma depan doang. Namanya dosen. Iya mungkin. Di bawah 30 ya udah susah dong ngejar. Aki-aki sampai lagi. Sotoi banget. Sosok pede dikenal gitu. Dan kita merasa bahwa zaman ini belum berubah ternyata. Berarti mereka itu kurang wawasan. Kurang menggali anda-anda. Enggak lah. Dan ada juga yang tahun dulu Arifin anggota DPR ya. Ini bukan berarti. Saya juga salah gitu. Bukan. Memang ya itulah siklusnya. Memang gitu keadaannya. Setiap zaman kan ada penghuninya. Nah kita balik lagi. Panji ini anda kan salah satu pelopor dari stand up komedi ini. Tapi saya. Gue ini bang. Gue rada canggung disebut begituan. Gue mah. Tapi fakta sejarahnya kan begitu. Ya enggak lah. Gue cuma ikut-ikutan di burung ruang aja. Jadi ketika itu bergulir. Kebetulan gue masuk dalam pusaran. Dan ikut rame. Tapi gue rada canggung. Terus terang ya. Apalagi gue. Gue ya bahkan ya bang. Gue sampai sekarang tuh masih ngerasa insecure dengan ngelawak gue. Sebenarnya gitu. Ngerasa kurang ilmu. Dan jujur. Gue respect sama Pak Anji ketika anda menyebut. Saya ini pelawak. Itu respect. Kami nih. Gue atas nama temen pelawak. Bukan. Kita nih. Atas nama pelawak. Jarwo. Yang lain-lain. Pembelawak. Grup gitu. Itu hormat sekali sama Pak Anji ketika dia membawa. Oh dia profesinya mas. Kita merasa terangkat. Gitu. Emang pelawak saya. Gimana sih gue rasanya aneh dah Bang Ming ngomong kayak gini. Orang gue SD yang manggung Bang Ming. Aneh gak? Gue aja bingung. Ini kayaknya orang-orang itu sama guru nih yang nanggep nih. Kita mah gak ngerti waktu itu. Ngeliatin aja di pinggir panggung. Cuman waktu itu gue mikirnya. Eh gila dia ada pelawak nih. Manggung di depan gue. Kocok banget. Tapi SD Triguna masih sopan-sopan sama kita. Karena emang anak-anak orang atlet, Pan. Iya. Kalau Bang Ming ngomongin kemanggisan. Emangnya pengen Bang Gito muncul. Ditarik-tarik kaki gitu ya. Iya. Kalau waktu itu sih pada rapi. Rapi. Ketawa-ketawa. Terus ini balik lagi ke stand up itu. Iya. Kalau misalnya tadi saya bilang Panji adalah plopor. Sebetulnya Mama Pro juga marah. Karena berarti kamu sama dengan Pak Basio dari Yogyakarta. Iya betul. Kalau misalkan tanpa stand up di RRI. Iya. Kalau kita gak pakai istilah stand up. Kita ngomongin lawak tunggal. Ada Basio. Ada Junaidi. Ini Bing Selamat juga. Bing Selamat Om. Bing Selamat Om. Itu sendirian. Betul. Tapi oke lah. Apapun sebutannya. Yang penting outputnya adalah produk dari keseniannya. Memberikan hiburan dan edukasi bagi masyarakat. Itu jauh lebih penting. Kalau soal sebutan sih boleh-boleh saja. Yang penting gondolannya bawa pulang. Itu yang. Ayah paham dah. Gondolan itu loh. Ayah paham dah. Iya. Nah. Anda merasa. Merasa. Tadi kan disebut plopor. Itu gimana sih ceritanya? Selain pusaran-pusaran itu. Jadi. Dan sekarang kan ada kan jadi idola semua. Menjadi benchmark. Dari para pelawak. Moham maaf. Stand up comedy. Ya. Lebih tepatnya gini sih. Jadi. Kan tadi gue bilang tuh. Gue waktu itu. Di saat. Belum ada. Waktu itu Iwel udah ngelawak. Udah stand up. Iya. Iwel. Iwel. Cuman Iwel. Taufik Safalas dulu. Iya. Taufik Safalas dulu disebutnya joke telling. Karena dia bawain joke orang. Iya. Maksudnya apa namanya. Joke kodi-an ya. Nyeritain ulang. Kalau Iwel tuh mati di sendiri. Dan gue ngeliat Iwel. Waktu itu udah dibincang-bintang. Talk show late night. Yang tika panggabian adalah hostnya. Itu acara. Itu acara sangat. Menarik menurut gue. Late night yang megang cewek. Itu aja beda sekali. Late night kan tradisinya kan cowok. Cowok. Cewek. Terus udah gitu ada selipan stand up-nya. Siapa yang late night show itu? Jay Leno ya kalau udah salah. Jay Leno. David Letterman. David Letterman. Jimmy Fallon kalau sekarang. Colbert. Nah jadi. Gue ngeliat dan gue menarik. Tapi gak ada yang ngelakuin. Nah gue juga. Tapi gue pengen jadi stand up comedian. Gue cobain. Gue cobain. Gue rekam di Youtube. Eh gue rekam video. Gue taruh di Youtube. Belum ada tuh. Jadi waktu itu. Tidak ada sama sekali. Judul video Youtube. Stand up comedy Indonesia. Gak ada sama sekali. Gue karena tau itu belum ada. Gue taruh di Youtube. Stand up comedy Indonesia. Satu sampai lima video. Kalau nggak salah. Satu sampai tiga. Gue lupa. Video itu dilihat. Sama. Orang yang bikin bincang-bintang. Gue sebut aja gak apa-apa ya. Mas Indra Yudhistira. Beliau pindah ke Kompas TV. Beliau pengen bikin acara stand up. Beliau lihat Youtube gue. Beliau panggil gue ke Kompas. Nji mau gak bikin acara lomba stand up. Namanya stand up comedy Indonesia. Gue terlibat disitu. Ikutanlah orang-orang audisi. Salah satunya adalah Ernest Prakasa. Ernest Prakasa udah dapet golden ticket. Sebelum masuk kompetisi. Dia panggil temen-temen peserta audisinya. Eh kita coba yuk stand up di open mic-nya comedy cafe di Kemang. Ernest ngajak Rian. Adriandi. Rian Adriandi ngajak gue. Gue terlibat direkam sama Ernest. Ditaruhnya di Youtube. Dengan judul kanal Youtube stand up Indo. Itu yang akhirnya meledak. Karena ada Radit. Waktu itu gue ngomongin Ganja. Viral juga. Meledak. Pusarannya makin gede. Lahirlah komunitas-komunitas stand up. Di kota-kota lain. Sekarang dari Aceh sampai Papua. Udah ada komunitas stand up-nya. Dan akhirnya gue terlibat di tengahnya. Makanya gue bilang. Gue tuh ke bawah pusarannya. Memang gue yang naruh video stand up gue pertama kali di Youtube. Tapi kalau bukan karena Mas Indra Distira. Kalau bukan karena siapa namanya. Ernest Prakasa. Bahkan kalau bukan karena Ramon Papan yang punya comedy cafe. Kita mungkin gak akan kejadian kayak itu semua. Jadi gue tuh cuman ngikut doang Bang. Dan kalau bukan karena Bang Gito. Gue gak pernah kepikiran untuk masukin unsur sosial politik dalam materi gue. Orang selalu bertanya. Kok lu ini ya. Kok lu berani ya ngomongin politik. Kok lu sospol gitu dalam stand up-nya kayak yang lain. Terus gue bingung jawabnya. Karena waktu gue pertama kali nontonin Lawak di TV. Itu adalah muatan yang biasa. Jadi gue berhutang budi banyak sama. Bukan kalau stand up lain itu materinya apa. Sekitar apa. Saya kan gak bisa memilih seluruh stand up. Selalu dibilang idealnya tuh stand up kemudian tuh ngomongin pengalaman dan pengamatan. Nah setiap orang kan pengalaman dan pengamatannya beda-beda. Karenanya materinya beda-beda. Kalau Radit pengalaman dan pengamatannya pada zaman itu ya. Itu banyak ngomongin soal tentang jomblo. Menjadi jomblo. Maka materi stand up-nya jomblo semua. Ernest Prakasa. Pengalaman dan pengamat-nya terkait dengan hidup menjadi seorang etnis Tionghoa. Makanya materi stand up-nya di situ semua. Ari Kriting. Tentang menjadi orang timur. Awe. Tentang menjadi anak Bekasi. Gue kebetulan. Teman-teman gue, yang gue baca, yang gue tonton. Emang banyak soal-soal. Akhirnya tercitra dari materi stand up-nya gue. Jadi materi stand up-nya setiap orang tuh sangat tergantung sama pengalaman hidup dia, sama pengamatan dia. Makanya jelasnya beda-beda. Jadi dia pengalaman empirik. Dia yang direfleksikan kepada orang lain itu. Itu kan akan lebih mudah di dalam pencarian. Sobat Mami Ing, saya kira itulah bedanya lawak masa saya berkelompok dengan stand up. Jadi secara revolusinya jauh lebih dasar. Bisa membuat pelawak. Dulu kan pelawak, zaman pelawak gak ada yang dari Papua ataupun mungkin dari Aceh secara... Sekarang komunitas kan tumbuh di mana-mana. Artinya secara komunitas itu kan lebih banyak dibanding pelawak. Pelawak dulu mungkin banyak. Tapi yang muncul itu kan terbatas pada orang-orang populer. Misalnya seperti sebut saja Kuartet Jaya dengan Om Bingnya, Om Edi Sun, Om Ateng, Om Ishak. Kemudian sebutnya Surya Group. Mungkin Heri Koko, Jalal. Kita nyebut kan, sampe sih. Gue baru ngomong-ngomong Surya Group. Pada tau gak? Surya Group gak tau gak? Jalal? Wah! Surya Group tuh masih di belakangnya loh. Kalau diputar sekarang. Iya, artinya kita cerita yang saya inget aja kan. Surya Group tuh Jalal, Heri Koko, itu berarti siapa namanya? Ester. Tarik sinian dikit, Jayakarta Group. Oke, Jayakarta Group, Jojon, Cahyono, Ubud. The Bodors. The Bodors, Aba Us-Us, Uyan, dan sebagainya. Kemudian Dekabayan, Kang Ibin, Anah Surya Napata. Kemudian siapa lagi berempat gitu kan. Kemudian kesininya warung kopi. Mas Dono, Kasino, Indro gitu. Mungkin juga bisa dihitung dengan jari. Kalaupun dua kali mukul 5-5-5 jadi 20, itu juga cukup jari itu gitu loh. Artinya yang muncul menjadi orang-orang populer dan kesebut dengan mudah. Belum yang tunggal yang sendiri sih. Ada Adi Gomloh. Oh iya, masih banyak juga gitu yang sendiri-sendiri. Ada Pepeng. Kita tidak menyebut orang yang di radio zaman dulu. Yang sekitar zaman-jam 70-an orang muncul aja. Ada Rudy Jamil misalnya. Nah ini, tapi kalau yang Panji tadi katakan, itu sangat revolusioner. Gerakannya tuh karena mungkin juga lahir pada zaman internet sudah ada. Akses informasi dan akses delivery itu jauh lebih cepat gitu. Ya, setuju. Itu Anda merasa dimudahkan dengan perubahan zaman itu. Itu, tapi ada satu faktor lagi. Dulu, tadi gue sempat bilang, untuk jadi pelawak, itu tuh ada faktor persetujuan pihak lain untuk membuat kita jadi pelawak. Yaitu dalam hal ini, lomba. Biasanya tuh pelawak itu jadi karena lomba lawak gitu. Zaman dulu, jadi kita habis nge-group, kita ikut. Pokoknya kerja ikut lomba lawak aja. Iya, kalau misalkan ternyata meledak, jadilah gitu. Nah, stand-up comedian, tidak perlu lewat itu. Komunitas, dan karena yang paling penting itu bukan hanya internet, tapi lahirnya dalam bentuk komunitas. Lahirlah misalnya nih komunitas stand-up Pindobogor. Terus mereka bikin akun Twitternya, mereka bilang, stand-up Pindobogor berdiri, kami latihan, open mic tiap hari, kemis, jam 8 malam di kafe ini, siapapun udah datang. Siapapun udah datang. Nanti abisnya nanya, ada yang mau stand-up gak? Satu orang naik. Jadi, kalau dia naik tiba-tiba lucu, yaudah. Jadi, langsung stand-up di situ. Dan akhirnya, itu yang membuat pelawak stand-up comedian itu jadi banyak. Karena dimudahkan, egaliter gitu. Egaliter, dan ruang itu memberikan. Nah, mungkin di aman bagi itu, ya nasibnya harus ngantri di televisi. Dengan tes yang begitu sulitnya gitu. Nah, sekarang anak-anak, sorry to say gitu, lucu gak lucu masuk TV kan. Betul, gue setuju. Jadi, pertama... Ada saringannya kalau dulu. Pertama, mungkin, apalagi apeliasi politik dulu kan. Kalau gak golkar gak bisa masuk TV RI. Nah, itu. Ini bukan ngomongin jelek, tapi itu fakta politik keadaan pada saat itu. Nah, sekarang ini anak-anak dimudahkan. Tapi saya mau tanya, itu teman-teman kalian yang mudah-mudah, itu insuriennya tuh kemampuannya berapa menit? Kalau dalam, yang konstan ya. Di luar panji loh. Kalau panji sih, mungkin seumur hidup juga bisa. Rasanya, dari 100% orang yang merasa dirinya... Stand up? Stand up comedian, merasa ya. Itu mungkin cuman 15% yang ada di kapasitas bisa berkarir. Bisa berkarir? Dan bisa bertanggung jawab kan ketika dibayar. Betul, betul. Mungkin 15%. Karena kita kan banyak temen, lucu banget lucu. Itu kalau gratis. Iya, betul. Begitu dibayar punya beban, dia gak lucu sama sekali. Betul, jangankan dibayar punya... Ada teman-teman kita lucu di tongkrongan, giliran naik ke atas panggung. Persis. Diminta lucu, hilang lucunya. Emang sering terjadi. Tapi makanya tadi gue bilang, optimis-optimisnya 25. Tapi feeling gue sih 15% di antara 100% yang mengaku dirinya Komika bisa punya longevity untuk bisa berkarir. Karena itu berarti dia kalau lucu sekali mah, ya gue gak mau bilang gampang ya. Tapi yang susah tuh lucu selalu. Selalu lucu kapanpun. Panggungnya apapun, kotanya apapun, situasinya apapun lucu. Nah kemampuan itu jarang. Padahal kemampuan itu justru membuat orang bisa punya karir panjang. Di depan nih ada bos bang itu. Ngelatin gue, terus manggil MC. Gitu di depan gue. Gitu di depan gue orang jaraknya cuma 1,5 meter. Gak jadi umbang dong dia. Gak jadi kayaknya.